Intro Shalom jemaat yang terkasih Kita tidak didesain untuk hidup sendirian Kita membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita Terlebih Tuhan Ketika Tuhan menciptakan kita Ketika Tuhan menciptakan manusia Dia mengembuskan nafas kehidupannya Rohnya dalam kehidupan kita Sehingga dalam diri manusia Dan sesuatu yang ilahi dalam hidup manusia Oleh karena itu kita perlu Tuhan Kita tidak bisa jauh daripadanya Ketika kita jauh daripada Tuhan Maka ada sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita Ada sebuah ruang hampa dalam hidup kita Dan selama itu belum terisi Kita akan mencoba mencari-cari kepuasan demi kepuasan Dan hanya Tuhan lah, sang penciptalah Yang dapat mengisi ruang hampa itu dalam hidup setiap kita Sempatnya terkasih firman Tuhan berkata Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Dinamika kehidupan, persoalan, kebutuhan Tanggung jawab, kekhawatiran hidup Seringkali tanpa kita sadari Begitu memenuhi hati dan pikiran kita Ketika kita terus menerus memikirkannya Maka kita menjadi merasa penuh dan lelah Kita capek Sehingga kita mulai meninggalkan jam-jam doa kita Saat teduh kita dan sebagainya Padahal hal itu akan membuat kita menjadi semakin lemah Dan tidak ada punya kekuatan atau daya tahan dalam menghadapi kehidupan dunia ini Karena ketika kita menjauh dari Tuhan dan hadirannya Bagi kita menjauh dari sumber kekuatan kita Firman Tuhan berkata dalam kitab Roma fasal 12 ayat 11 Janganlah hendaknya kerajiranmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan Dan firmannya juga berkata dalam Masmur 69 ayat 33 Lihatlah, hei orang-orang yang rendah hati Dan bersuka citalah Kamu yang mencari Allah Biarlah hatimu hidup kembali Oleh karena itu Terus bangun disiplin rohani kita di saat-saat seperti ini Orang-orang yang mencari Allah Hatimu akan selalu hidup Hatimu akan terasa penuh dan tidak terasa hampa Dan rohmu akan terus menyala-nyala God bless you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax